Intro Pengurus Forum Pemuda Lintas Agama FPLA Provinsi Banten periode 2019-2024 dan pengurus FPLA Kabupaten dan Kota Sebanten dikukuhkan di Aula Kanwil Kemenang Banten selasa 24 September 2019. Pengukuhan dilakukan oleh Kabak TU Kanwil Kemenang Banten, Haji Lukman Hakim. Hadir pula pendiri FPLA Banten, Haji Dhaman Huri dan Ahmad Bahir Gozali. Ketua FPLA Banten, Rashid Pribadi, mengatakan FPLA didirikan dalam upaya memelihara kerukunan beragama. Ada empat pokok dalam memelihara kerukunan yakni dialog, menyerap dan menyampaikan aspirasi ke lembaga yang berwenang dan sosialisasi tentang peraturan kerukunan. Selain empat pokok tadi, ada program tambahan yakni kegiatan sosial. Acara pengukuhan juga diisi dengan dialog interaktif dengan narasumber ketua FPLA Banten, Haji A.M. Romli. Sotisna Kabar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.